Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe, like, komen Dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga boleh Mendapatkan informasi seputar iman Kekristenan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan bersama-sama Melihat serta menyaksikan Suatu kesuruhan diskusi atau rebat Yang sangat menarik antara teman-teman Para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma ini kerap kali selalu saja Mengusik-musik bahkan ketika dalam Diskus atau debat, dia selalu saja Membahas tentang ayat-ayat Alkitab yang Dia tafsirkan secara liar Dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen Dan seakan-akan Ustadz Suma yang lebih mengerti Dan memahami tentang kekristenan Maka dari itu, kita akan bersama-sama melihat dan menyaksikan Bagaimana respon dan reaksi Bahkan tanggapan dari teman-teman para apologet Kristen Serta bantahan-bantahan Dari setiap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Maka dari itu, saya berharap Kita semua bisa menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Supaya kita juga bisa dicerdaskan Dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik dan benar Untuk menjawab setiap tuduhan-tuduhan liar Dari orang-orang yang Tidak beriman dan percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Jadi Yonis 10 itu menjelaskan tentang kehadiran Yesus sendiri Yonis 10 ayat 10 mengatakan Pencuri datang hanya untuk mencuri Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyai dari segala kelimpahan Itu intinya Yonis 10 itu itu Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyai dari segala kelimpahan Jadi coba Anda artikan dulu dengan benar Jadi yang dimaksud dengan pencuri itu adalah Iblis Iblis itu yang mencuri dan membinasakan Dia itu menipu manusia Kan dia bilang gitu Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Iblis itu membinasakan Membuat orang mati Jadi manusia sebelum Yesus itu adalah Orang yang berada di bawah kuasa Iblis Orang yang sudah jatuh di bawah kuasa Iblis Setelah Adam dan Hawa itu Sehingga manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Seorang pun tidak Jadi seluruh manusia di dunia ini Semua adalah orang berdosa Mau Nabi manapun Mulai dari Abraham itu Semua itu orang berdosa itu Satu-satu manusia yang suci Yang sempurna Yang tidak berdosa Sama sekali adalah Yesus Dia manusia yang sempurna dan suci Itu yang mau dikatakan Seperti itu Makanya dia katakan Pencuri datangannya untuk mencuri Yaitu Iblis yang menghasil manusia Sehingga manusia jadi jahat Dan menyusahkan banyak orang Tetapi aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyai dalam segala kalimpahan Itu saudara Julia Jadi maksud ayat itu Supaya kita mengerti dengan baik Maksudnya itu apa? Yang pencuri itu aja dari Iblis Karena manusia di dunia ini Ada dua Saudara Julia Ada dua kuasa Iblis dan Tuhan Jadi kalau bukan Tuhan Yang berkuasa atas manusia Berarti dia sudah berada Di bawah kuasa Iblis Kira-kira begitu tuh Ya Pengertiannya Jadi ayat itu Mau menjelaskan tentang itu Kalau di dunia ini Manusia yang tidak berada Di bawah kuasa Tuhan Dia sudah berada Di bawah kuasa Iblis Buktinya apa? Akhlak Akhlak manusia itu Menentukan dia orang benar atau tidak Ya Bukan agama ya Akhlak pribadi Jadi tiap pribadi yang tidak benar itu Berarti bukan dari Tuhan Jadi kita bedakan Bicara soal agama ya Bukan kita tidak bicara agama disini Kita bicara tentang Pribadi manusia yang Mengandalkan Tuhan Dan mengandalkan manusia Mengandalkan dunia ini Atau Iblis Ada dua Cuma dua Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan Berarti dia sudah mengandalkan Iblis Karena Iblis yang akan menghasil Nah itu Kalau Anda mau bicara tentang Yohani 10 itu Intinya di ayat 10 itu Jadi dia bicara tentang Iblis Yang datang menghasilkan manusia Sehingga manusia itu akhlaknya rusak Jadi kalau kita bicara Akhlak itu penting Orang tidak bisa sombong dengan dirinya Kalau dia perbuatannya tidak baik Pasti itu orang tidak beres Gitu saja Gampang ya Jadi orang bisa diukur Harus diukur dari akhlaknya sendiri Kalau orang yang baik Itu dia akhlaknya baik Yang tidak baik itu Agama manapun Pasti itu bukan Tidak baik itu berarti dari Iblis Nah itu Saudara Joe Jadi Kalau Anda angkat Yohani 10 itu Ya intinya di ayat 10 itu Anda baca Sehingga disitu mau membandingkan Dengan kedatang Yesus Dan ke Iblis Yang mula-mula datang itu adalah Iblis Yang menghasilkan manusia Itu yang Yesus membedakan disana Maka Yesus katakan Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membinatakan Itu yang dimaksud Yesus Ayat 10 itu adalah Iblis Tetapi aku datang Supaya mereka punya hidup Dan mempunyai dalam segala kelimpahan Ya oke Baik Pak Martin Terima kasih banyak atas paparannya Bapak ingin mengajak saya Melakukan pendekatan Bible Dengan sudut pandang Bapak Mengelak daripada ayat 8 Dengan mengatakan Iblis Dengan mengatakan semua manusia yang datang Apa yang mengajarkan kebenaran Sebelum dia datang Adalah orang yang dibawa Kutuk Daripada kesalahan Adam Itu aja terus Bapak putar-putar Dari sejak Bapak pertama kenal dengan saya Pak Saya bukan ngajarin Pak Bapak adalah Pendeta yang dibayar Sehingga Bapak keluar-keluar Dan menggunakan kitab yang Bapak imani Saya adalah penginjil Pak Yang tidak dibayar Tetapi murni Belajar kitab Bapak untuk menyelamatkan manusia Dari penyesatan yang Bapak lontarkan setiap saat Pak Martin Ali Kalau Bapak ingin mengangkat ayat 10 Dari Yohannes 10 Ayat 8 yang saya suguhkan kepada Bapak Tolong Awali dengan ayat pertama Yesus dikatakan gembala yang baik Tetapi di sisi lain Dia mengatakan ibunya adalah pencuri dan perampok Analisa ini Bukan tidak berdasar Pak Coba Bapak ambil ayat 8 Terjemahkan ke dalam seluruh bahasa daerah Yang ada di Indonesia Lalu apakah semua orang Kristen itu memiliki paham yang tinggi Layaknya Pak Martin Kalau Pak Martin memahami kekristianan itu dengan paham yang tinggi Meskipun Bapak tidak lagi menggunakan otak Orang Karo misalnya Ketika gospel diterimakan ke dalam bahasa Karo Apa orang Karo pahami kemudian Itu bagaimana ceritanya Belum lagi orang Toba Diajarkan juga dengan ayat itu Belum lagi orang Aceh Belum lagi orang Memasa Belum lagi orang Bugis Dan seterusnya Jadi kalau ayat-ayat ini Kitab suci ini dijadikan sebagai sebuah acuan Pembentukan akhlak umat Maka celaka Dan fakta di lapangan Kita lihat coba seperti apa Bapak boleh bangga Karena Anda adalah pemuka agama Tapi Bapak coba lihat di lingkungan kehidupan manusia Yang membuat kerusakan Yang membuat kekecauan Anda boleh menuduh umat Islam Tetapi lihat faktanya Di mana basis Bapak bermukim Disitulah kita lihat bagaimana Kesaliman-kesaliman itu terjadi Ketika Yohanes 8 ayat 10 ini Diterjemahkan ke dalam bahasa Makassar Dalam bahasa Bugis lain lagi Tidak ada akhlak baik dari ayat ini Bapak mau katakan lihat dari ayat 10 Itu adalah persoalan belakangan Makanya aku bilang Ketika berbicara mengenai akhlak sebuah umat Jangan lihat perilaku umatnya Lihat kitabnya Seperti apa kitabnya membentuk karakter manusia itu Sejak dia kecil Pak Mardan Coba menutupi ayat ke-8 Dengan mengangkat ayat 10 Coba Anda lihat dari ayat pertama Pak Aku berkata kepadamu Siapa yang berkata? Yesus Apa kata Yesus? Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam Kandang domba dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok Saya tanya sama Bapak Bapak menjadi pengikut Yesus Bapak Bani Israel Bapak pengikut Yesus itu pernah dibaptis oleh Yesus atau Yohannes Tidak pernah kan? Bapak menjadi pengikut Yesus Hanya dengan embel-embel kata label agama Kristen Yang artinya pengikut Yesus Apapunnya Bapak ini masuk menjadi pengikut Yesus melalui pintu? Tidak Ayo Jadi yang dianggap pencuri disitu adalah Yang mengambil kitabnya Yahudi Tanpa sah Mengambil kitabnya Bani Israel Dengan cara ilegal Anda mengambil kitabnya orang Yahudi Anda menuhankan Yesus Siapa yang perintahkan Anda menyembah Yesus? Ada Ada ajaran Yesus seperti itu Tidak ada Ada ajaran Musa seperti itu Tidak ada Ada ajarannya Abraham, Ishak, Yaakub seperti itu Tidak ada Berarti yang pencuri yang dimaksud itu adalah Bapak Dan seluruh umat yang Bapak uwahi Ini kita berbicara mengenai akhab Bapak yang menyinggung ahlakan Sekarang Anda menjadi pengikut Yesus Anda melalui pintu apa? Ayo Yesus sendiri kepada murid aslinya Yang hidup sama dia Diam bersama dia Bergaul sama dia Berpesan kepada kedua belas muridnya Jangan engkau keluar ke bangsa lain Jadi kalau ada Kitab yang mengatasnamakan Yesus Mengajarkan untuk menjadi pengikut Yesus Dengan cara menyembah dia Makan tabi dan seterusnya Itulah pencuri Bukan domba-domba yang asli Tetapi domba-domba yang manjak tembok Masuk ke dalam pengajaran Yesus Jadi kalau Bapak ingin mengangkat sebuah tema Menutupi ayat delapan Yang menuduh Yesus Yang saya katakan Yesus Menuduh semua orang datang Setelah sebelum dia adalah pencuri Dengan mengangkat ayat 10 Maka Bapak pun harus tahu Yesus itu menyindir Bapak Pencuri itu adalah dia Yang bukan Yahudi Tapi ngaku pengikut Yesus Sekarang apa desainnya Bapak Mengaku pengikut Yesus? Bapak orang Ambon Bapak orang Manado Bapak orang Gorong Talo Bapak orang Bugis Bapak orang Makassar Bapak bukan Bani Israel Bapak mengkitabkan Bapak bawa nama Hasim Bapak bawa nama Elohim Bapak siapa? Jadi yang pencuri itu nyata Kalau Bapak ingin lari Dari konsep yang ada Di dalam Ayat delapan ini Semua orang yang datang sebelum aku Adalah pencuri dan perampok Berarti Maria kena Yusuf kena Daud kena Abraham kena Yaakob, Ishak kena Semua Terus Bapak ingin asumsi Oke kalau Bapak ingin berasumsi Saya pun bisa melakukan itu Nah sekarang kembali kepada akhlak Akhlak apa yang ingin Yesus ajarkan Setelah Yesus mengatakan Semua orang yang datang sebelum aku Adalah pencuri dan perampok Silahkan Pirikop itu judulnya Gembala yang baik Artinya Kalau dia katakan Bagi gembala yang baik Tentu bertentangan Dengan gembala yang tidak baik Ini saudara Julia Anda kalau Makanya baca kitab itu gak mudah Anda baca judul Bahwa disitu gembala yang baik Berarti dia mau membicarakan Gembala yang tidak baik Itu ngerti gak Jadi bukan orang tuanya Yesus Yang dikatakan di ayat delapan itu Orang yang datang sebelum aku itu Itu yang dimaksud itu iblis Itu loh Bukan orang tuanya Kalau manusia semua Sudah saya bilang Semua manusia itu Mulai Abraham itu sendiri juga Dia bilang orang percaya Itu orang berdosa semua Semua nabi itu orang berdosa Satu-satunya manusia Yang pernah lahir di dunia Yang tidak berdosa Yang sempurna Itu cuma Yesus Makanya Yesus itu yang Menyelesaikan semua Masalah dunia ini Tentang akhlak manusia Di dunia ini Tidak ada yang benar Semua orang sudah berdosa Sudah saya katakan Semua orang sudah berdosa Tidak ada yang benar Satu pun tidak Tidak ada yang mencari Tuhan Semua sudah rusak Semua harus binasa Makanya Yesus datang Dia bilang Aku datang Supaya berkampung punya hidup Karena yang datang sebelum aku Itu adalah iblis Yang menyesatkan Dia datang hanya untuk Mencuri dan membinasakan Kan itu Jadi Bandingkannya itu Kalau Anda mau ayat satunya Itu sudah rejul Gembala yang baik itu Berarti dia mau Bandingkan dengan Gembala yang tidak baik Dan gembala yang tidak baik Yang dikatakan bahwa Yang datang sebelum aku Itu adalah pencuri Itu adalah iblis Itu makanya sebenarnya Jutubah Anda mengerti Yang baik-baik dulu Kalau Anda bilang Soal akhlaknya manusia Semua akhlaknya tidak beres Nah karena itu Yesus datang Karena manusia itu Sudah rusak semua Yesus datang Supaya manusia Yang punya hidup Hanya orang benar Yang bisa punya hidup Kalau orang tidak benar Dan akhlaknya tidak benar Itu tidak mempunyai hidup Dia mempunyai masalah Yang menuju ke kebinasan Sehingga Anda tidak bisa Menyalahkan agama saja Akhlak itu Dari ajaran Memang Tetapi Tiap pribadi yang kita lihat Itu dia orang benar Apa enggak Kalau orang benar itu Pasti bahasanya bagus Kelakuannya bagus Terhadap sesamanya Tidak menjahati sesamanya Kan begitu ukurannya Ukuran Tuhan Dengan ukuran manusia Yesus Anda lihat Yesus Dibenci sama dunia ini Yang dipengaruhi oleh iblis Sehingga mereka mencari-cari Kesalahannya Yaitu orang Yahudi Dan orang Farsi Orang Farsi Al-Torat Mereka mencari-cari Kesalahannya Selama 3 tahun setengah itu Akhirnya mereka dapatkan Karena Yesus mengatakan Dia adalah anak Allah Nah sebutan anak Allah ini Dipakai mereka Sebagai penistaan terhadap Tuhan Jadi itu Yesus mengaku sebagai anak Allah itu Dianggap sebagai penistaan Dengan dasar itu Mereka menuntut Penguasa Roma Supaya Yesus disalib Karena dia sudah menista Tuhan mereka Itu kan Lalu akhirnya Karena Apa Orang Yahudi yang mayoritas disana Penguasanya takut juga Akhirnya nurutin Jadi orang Romawi itu nurut aja Karena yang mayoritas yang Nuntut Supaya Yesus disalib Nah Yesus itu kan Pengikutnya cuma sedikit Hanya 12 orang Gitu loh Ya kan Jadi gampang aja Dia disalib Nah itulah Kalau Anda mau tahu tentang Namanya gembala yang baik Gembala yang baik Lalu disiksa Diancam Dibunuh Disalib Oleh gembala yang jahat Gembala yang jahat itu apa Yaitu orang-orang Yahudi Orang Farsi Ahli Torah Yang ahli hukum Tuhan itu Tapi hati mereka Dikuasai oleh Iblis Jadi disitu gembala itu Dimaksud itu adalah Iblis Yang mempengaruhi hati manusia Nah hati manusia itu akan kelihatan Dari akhlaknya tiap pribadi orang Agama apapun dia Kalaupun dia bilang Kristen Tapi dia tidak mengasihi sesama Itu Kristen omong kosong Itu aja Jadi disini kita bicara tentang Pribadi-pribadi yang baik Dan yang tidak baik Kalau dia punya pribadi yang baik Berarti dia punya Tuhan yang benar Seperti Yesus itu Karena Yesus datang Dia bilang aku datang Supaya mereka yang punya hidup Dan mempunyai dalam segala kalimpahan Itu jadi yang dimaksud penculi Yang datang sebelum Yesus itu adalah Iblis Yang dimaksud itu Jol Anda ngerti Saya kan yang tahu Saya pendeta saya yang tahu Berman Tuhan itu Asbab menujuannya itu Jadi seperti yang Anda tebak itu keliru Anda duga bahwa Yesus menghina orang tuanya Bukan Iblis Yang datang sebelum aku itu adalah penculi Itulah Iblis Ya Jol ya Gitu loh maksudnya Saya mengerti dengan benar Baik Pak Martin Terima kasih atas tanggapannya Lagi-lagi Bapak Mengulang kebiasaan lama Menudus seluruh Nabi-Nabi itu berdosa Ya Berarti Abraham berdosa Yaakub berdosa Salomo berdosa Jaud berdosa Dan hanya Yesus yang menurut Bapak tidak berdosa Nah Kalau Yesus menurut Bapak tidak berdosa Oke Itu adalah imannya orang Islam Bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa Ya itu adalah orang yang suci Lagi disucikan Jadi dia bukan orang yang berkutuk di tiang salib Bukan Tapi Yesus yang adalah Nabi Isa Adalah kekasih Allah Yang diutus oleh Allah Untuk mengajarkan Bani Israel Kembali kepada hukum Allah Yang ditetapkan kepada mereka yaitu Torah Atau kitab tanah dalam perspektif pemahaman orang Yudaisyum Satu Kemudian Bapak mengatakan Yesus itu Di dalam perikob Yohanes 10 Itu judulnya gembala yang baik Berarti Yesus ingin mengungkap tentang gembala yang tidak baik Pak Gembala yang baik Adalah gembala yang mengajarkan bagaimana bersyariat Yesus datang untuk apa? Apakah Yesus datang untuk menghilangkan hukum Torah Atau untuk melengkapi hukum Torah? Di kitab Bapak jelas dikatakan Aku datang untuk menggenapi Bukan untuk menghilangkan Sekarang saya nuntut kepada Bapak Sebagai gembala yang baik Kalau menurut Bapak itu adalah gembala yang baik Pendeta-pendeta itu kan disebut sebagai gembala Nah sekarang gembala yang mana yang tidak baik? Pendeta atau Yesus? Kalau Yesus sudah jelas Dia adalah gembala yang baik Apa alasannya? Karena Yesus mengembalakan Bani Israel Agar Bani Israel kembali kepada hukum Torah Sekarang pertanyaan saya Pendeta-pendeta yang mengaku gembala-gembala Apakah mereka mengajak orang-orang kembali kepada hukum Tuhan berupa Torah? Tidak Berarti pendeta-pendeta ini Bukan gembala yang tidak baik Bukan gembala baik Tapi gembala yang tidak baik atau penyesat Mohon maaf Saya harus mengukur dari pola Kata Bapak Martin Sebagai sesuatu pendeta dengan mengatakan Yesus adalah gembala yang baik Gembala yang baik itu Pak Sesuai dengan pengejabaran Yesus dalam ayat ini Ya di dalam bab ini Domba-dombaku mendengarkan suaraku Satu poin Domba-dombaku mengenal aku Dua poin Domba-dombaku aku kenal Tiga poin Empat poinnya adalah Mereka mendengarkan perkataanku Dan mengikuti aku Sekarang pertanyaan saya Bapak mengajak umat Kristen untuk menyembah Yesus Bapak ikut siapa? Siapa yang Bapak ikutin? Apa pernah Yesus mengajarkan? Apa pernah Yesus mengatakan? You semua harus menyembah aku Supaya kau mendapatkan hidup kekal Pernah Yesus mengajarkan itu You semua harus membatalkan hukum Torah Agar kalian bisa terselamatkan Yesus pernah ajarkan itu You harus beribadah hari minggu Supaya kau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Yesus pernah mengajarkan itu You harus menyemani Bapak itu datang dalam rumpah manusia Untuk menembus dosa waris Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak pernah Nah sekarang coba Bapak definisikan Yang mana yang termasuk gembala baik Mana yang gembala tidak baik Atau penyesat Apakah Bapak berdiri di atas mimbar Mengajarkan umat Kristen Mengajak untuk makan babi Ibadah hari minggu Ibadah hari minggu Ibadah kepada Yesus Bapak mencontoh pada ajaran Yesus Mendengarkan perkataan Yesus Mengikuti pula hidup kebergamaan Yesus Tidak Berarti Bapak adalah gembala yang tidak baik Alias penyesat Makanya saya nyimbir tadi di ayat pertama Siapa yang dimaksud perampok itu? Siapa yang dimaksud pencuri itu? Bapak yang dimaksud Makanya kalau Bapak ingin menganalisa ayat ini dengan jelas Bapak harus menggunakan pendekatan akal Pendekatan ilmiah Karena satu unsur Yang bisa dinyatakan manusia itu lebih baik Daripada makhluk yang lain Hanya akal sehat Bapak mengatakan Yesus adalah gembala yang baik Oke, saya sepakat Saya paham itu Dan itu adalah iman saya Yesus adalah Rasulullah Yesus adalah kalimatullah Yesus adalah Utusan Allah Yang diajak Yang diutus untuk Mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah Yang dibawa 1700 tahun sebelumnya Oleh Nabi Musa AS Jadi Bapak salah Kalau menilai bahwa Oh tidak Yang dimaksud disitu adalah Iblis Bapaklah Iblisnya Mohon maaf saya harus jujur mengatakan itu Pak Karena Bapak tadi nyindir akhlakan Nah sekarang Kalau Bapak sebagai gembala yang baik Bapak akan mengajarkan Bahwa Yesus diutus Hanya kepada Bani Israel Kalau Bapak adalah gembala yang baik Bapak akan mengajarkan Bahwa Allah satu-satunya yang benar Itu adalah Allah Yang ada di langit Kalau Bapak adalah gembala yang baik Maka Bapak akan mengajarkan Tinggalkan Kristen Dan masuk ke dalam ajaran yang mengajarkan La ilaha illallah Isa Rasulullah Agama mana yang mengajarkan itu Yudhaisam gak mungkin Mereka tidak mengimani Yesus itu sebagai rasul Ya Silahkan anda pilih Agama mana yang mendudukkan Yesus Pada porsi yang sebenarnya Sesungguhnya aku ini adalah rasul Yang diutus kepadamu Untuk mengembalikan kamu Kepada domba Mengembalikan domba-nomba Yang tersesat dari hukum Torah Kembali kepada hukum Torah Jadi Pak Martinale Saya hanya ingin mengatakan seperti ini kepada Bapak Kalau Bapak berbicara mengenai akhlak Ketika Yesus mengatakan Semua manusia yang datang sebelum aku adalah perampok Apakah yang ingin Yesus ajarkan terhadap ayat ini Baik terhadap masa lampau Masa pada masa Yesus Maupun masa yang ada sekarang ini Apa yang ingin Yesus ajarkan Akhlak apa yang Yesus ingin sampaikan Sementara Yesus mengatakan di ayat 27-nya Domba-dombaku mendengarkan suaraku Maksudnya domba-dombaku mendengarkan perkataanku Apakah Pak Martin dengan mengajak orang Kristen Menyembah kepada Yesus Bapak telah mendengarkan suara Yesus Apakah Pak Martin berdiri di atas mimbar gereja Mengajak jemaat untuk menyembah kepada Yesus Yang adalah manusia anak Maria Itu Bapak telah mengikuti Yesus Atau Bapak adalah gembala Atau Bapak adalah domba Yang mengaku domba Tetapi domba yang tidak melalui pintu Tapi domba yang memanjat tembok Yang disebut sebagai pencuri Dan perampok oleh Yesus Coba Bapak terangkan secara ilmiah Pak Ya dari penyebaran Bapak yang mengatakan Ini, itu, ini, itu Sementara Dali gak jelas Semua orang yang datang sebelum aku Adalah pencuri dan perampok Lagi-lagi Bapak menuduh seluruh Nabi-Nabi itu pendosa Seluruh Nabi-Nabi itu adalah Pencuri dan perampok Ini Bapak tidak menjelaskan Bapak tidak memberikan sebuah gambaran Bahwa Bapak adalah gembala yang baik Gembala penyesat Itu baru tepat Pak Allah itu terlambat Puluhan ribu tahun mengucapkan itu Terlambat Allah itu Ya Allah itu terlambat Dan Allah itu mengaku Dia membuat agama lama tidak sempurna Lalu disempurnakan Berarti Allah itu tidak sempurna Tidak mahatau Dan tidak bisa membuat agama yang sempurna Puluhan ribu tahun yang lalu Lalu kenapa Tuhanmu Tidak datang Dalam rupa manusia kepada Adam Sejak di Taman Eden Pak Biar tidak ada manusia yang tersesat dengan dosa waris Kenapa harus menunggu Ribuan tahun Baru kemudian dia datang dalam rupa manusia Coba Anda jawab ini Tuhan Lamsen Kalau Anda menganalisa seperti itu Saya pun mampu menganalisanya dengan baik Antara Musa Dengan Masa Yesus Itu kurang lebih 1.900 tahun Kenapa harus menunggu selama itu Pak Kenapa tidak pada masa Musa aja Tuhan datang dalam rupa manusia Menembus dosa manusia Apa alasannya Tidak tahu Perhatikan ayat itu Menyempurnakan agama Menyempurnakan Artinya sudah pernah mendirikan agama Tidak tahu Tanya Al-Quran Masa sekarang disempurnakan agamanya Sekarang disempurnakan terlambat Tanya Al-Quran dulu Masa tanya saya Ya sama Tuhan Lamsen Kenapa pada abad pertama aja Yesus itu datang dalam rupa manusia Bunuh diri Untuk menembus dosa manusia Kenapa tidak pada saman Adam aja Supaya manusia semuanya ada di surga Ada di Eden Tidak usah keluar lagi dari sana Atau kenapa tidak pada masa Musa aja Kenapa harus menunggu 1.900 tahun Kemudian baru dia datang dalam rupa manusia Bunuh diri Untuk menembus dosa manusia Terlambat Dan sungguh pun dia sudah datang Pak Menebus dosa manusia dengan mati di tiang salib Faktanya sekarang manusia masih bergelimpangan dengan dosa Ayo Dia datang dalam wujud manusia Bukannya dia didengar Pak Malah miliaran manusia menuhankan kesisi kemanusiaannya Ayo Meski dia datang dalam rupa manusia menunjukkan jalan Bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang di surga Tetap aja dia yang di manusia Yang lahir sebagai manusia disembah juganya sama miliaran manusia Jadi dengan datangnya dia sebagai manusia Bahkan justru semakin menyesatkan orang Harusnya seperti Musa aja Layaknya seperti Abraham aja Mengajarkan umatnya bahwa Tuhan itu satu-satunya Dan tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun Itu lebih bagus Daripada dia datang Membentuk diri dalam rupa manusia Eh sisi manusianya yang disembah Oleh miliaran manusia lagi Tuhan Lamsen Jadi apa manfaatnya dia datang Setelah pada abad pertama tuh Setelah abad pertama dan sebelumnya Orang bergelimbang dosa dan setelahnya jauh lebih parah lagi Karena malah sisi kemanusiaannya dituhankan Meski sudah dinyatakan berdiri duduk Di samping kanan Bapak Tetap aja juga disembah Padahal kenapa sudah jelas-jelas Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak Dan Yesus hanya duduk di samping Bapak Kenapa masih disembah Yesus yang adalah manusia Justru itu makin menyesatkan Niatnya datang menyebus dosa Tetapi ternyata setelah datang malam manusia lebih banyak berdosa Gitu loh Tuhan Lamsen Jadi pertanyaan saya Jika analisa itu Anda jadikan sebagai acuan Saya pun mampu mengembalikan analisa itu Kenapa Tuhan Bapak tidak datang pada masa Adam saja Untuk menyebus dosa waris Adam Untuk menyebus dosa Adam Supaya tidak diwariskan kepada keturunannya Kenapa bukan masa Adam saja Apa alasannya Ya nyatanya Al-Yubi selalu mengatakan Yesus itu manusia biasa Makanya merupakan Alkitab itu salah Ya Begitu Al-Yubi Semoga Al-Yubi berdiri Di jalan yang lurus Dan mengenal Yesus itu Karena Sidup kekal itu adalah mengenal Yesus Yesus itu bukan manusia biasa Tuhan Lamsen Ya Tapi kalau dia didudukan sebagai Tuhan Barulah kemudian pernyataan Yesus itu manusia biasa itu didudukan Tetapi kalau kita melihat dari kacamata manusia Yesus itu bukan manusia biasa Kenapa? Karena dia lahir tanpa ayah Sama seperti Abraham Sama seperti Adam Sama seperti Allah Tuh Dia lahir ajaib Sebagai manusia loh Jangan lagi diambil-embelin sebagai Tuhan Jadi Yesus itu adalah manusia yang super Kenapa saya katakan super? Meskipun ditolak oleh kaumnya Yesus memperlihatkan kesabaran, keteguhan iman Yesus memperlihatkan ketaatannya kepada Allah Meskipun dia sudah memperlihatkan mujizat-mujizat yang luar biasa di tengah kaumnya Bani Israel Yesus tetap aja ditolak Dia sudah perlihatkan bagaimana Allah mampu melalui dirinya menghidupkan Lazarus Menghidupkan orang yang sudah mati Berjalan di atas air Membuat mata orang buta melihat orang lumpuh berjalan Tetapi semua itu tidak ada artinya di mata Bani Israel Dianggapnya itu hanya sebuah permainan belaka Dianggapnya itu adalah sihir belaka Bahkan berujung kepada kematian Lalu apasnya lagi muncul penjajah Romawi yang menganut ajaran mitologi pagan Yunani Mengangkatnya menjadi Tuhan Lebih apas lagi Yesus itu Jadi Pak Lamsen Yobaho Saya katakan kepada Anda Yesus itu bukan manusia biasa ketika diseterakan dengan manusia Tetapi ketika diseterakan dengan sang pencipta Yesus itu hanyalah makhluk biasa Ciptaan Allah Tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain Gitu loh Tuhan Lamsen Justru itu Terlambat kamu bilang agama jahudi Agama saksalani Disempurnakan Jadi Saya jadi bingung kamu ya Kamu bilang tidak pernah ada agama Diciptakan oleh Tuhan Jika lain Islam Jadi agama jahudi dan kristian itu Agama apa Kamu bilang agama islam disempurnakan Kenapa disempurnakan Kapan rupanya agama islam itu Diciptakan oleh Allah Kenapa gak sempurna sekalian Pertama waktu ini diciptakan Kenapa terlambat begitu lama Baru diciptakan Pikir dulu ya Simak dulu kalimat ayat Al-Quranmu itu Salah itu Hari ini kesempurakan agamamu Berarti sudah pernah ada agama Taruhlah islam Islam yang dulu Pertama diciptakan Tapi gak sempurna Sempurna baru ribuan tahun Sudah ribuan tahun baru sempurna Allah bagaimana itu ya Masih manusia dulu bagaimana Gak sempurna agamanya Baru sekarang sempurnakan Terlambat terlambat Rui Begini pengertiannya Tuhan Lamsen Allah itu Mengajarkan hukum-hukum Hukum-hukum yang diajarkan oleh Allah Kepada Nabi Adam Ketika Nabi Adam taat kepada hukum itu Maka dia adalah Muslim Nah Begitu Abraham datang Allah memperkenalkan hukum Ketika Abraham mengikuti hukum-hukum Allah itu Maka Abraham itu adalah Muslim Begitu juga Musa Dan seluruh Nabi yang diberikan tuntunan hukum Ketika taat kepada hukum itu Maka mereka disebut Muslim Kenapa disebut Muslim Karena mereka berserah diri Kepada aturan-aturan Tuhan Ikhlas menjalankan aturan Tuhan Artinya hukum-hukum ini Berkaitan satu sama lain Bagaimana endingnya adalah Memperkenalkan Allah Satu-satunya pencipta dan dirinya Dan manusia ini adalah ciptaan Gitu loh Nah kenapa dikatakan Tidak ada agama selain agama Islam Yang diajarkan oleh Allah Karena memang Syariat-syariat yang ada Di dalam adaran agama Islam Indikasinya jelas Itu adalah syariat yang sudah Diperkenalkan oleh Allah Kepada para nabi Disempurnakan di dalam Ajaran Islam Bapak mengatakan Kenapa terlambat Disempurnakan Ya memang Pak Kenapa terlambat Bukan terlambat Tetapi disesuaikan Dengan kemampuan Makhluk Manusia Pada samannya Anda bisa bayangkan Kalau pada masa Abraham Maaf Kalau masa Adam Masa anak Adam Dengan ras kedua Sudah diperintahkan haji Ayo Bagaimana mungkin kemudian Pada masa itu Mereka berhaji Mekah jauh Tidak ada kendaraan Melintasi samudera Tidak mungkin Jadi hukum Tuhan itu Diwahyukan oleh Allah Berangsur-angsur Sesuai dengan Kemampuan manusia Pada samannya Apa buktinya Yesus mengajarkan Di dalam Yohannes 16 Yohannes 14 Dikatakan bahwa Masih banyak Yang ingin aku ajarkan Kepada kalian Namun Kalian belum sanggup Untuk menanggungnya Berarti pada masa Yesus saja Masih banyak Yang hukum Allah Tidak ajarkan Karena manusia Belum sanggup Untuk menanggungnya Saat itu Tapi ketika dia datang Yaitu Muhammad S.A.W Dialah yang akan Mengajarkan Segala sesuatunya Tentang hukum-hukum Tentang keadilan Tentang penginstapan dunia Akan dosa Begituloh Pak Tuhan Lamsen Jadi agar Tuhan itu Bisa memahami dengan baik Bagaimana mungkin Pada Musa Sudah diajarkan Berhaji Bagaimana mungkin Pada Musa Sudah diajarkan Berpuasa Sebagaimana Wajibnya puasa Pada masa Nabi Muhammad S.A.W Gak mungkin Bagaimana mungkin Pada masa itu Sudah diajarkan Mandi Junuk Gak mungkin Jadi Pak Siapa Pak Tuhan Lamsen ini Harus memahami Bagaimana Allah Itu dengan kasihnya Memberikan hukum Sesuai dengan Kemampuan umat manusia Yang salah Kalau sekarang Sudah berlaku Hukum Islam Bapak masih menggunakan Hukum batu Saman batu Itu Paham ya Tuhan Lamsen ya Oh Ya jelas lah Tuhan itu Adalah sebagai guru Untuk Menunjukkan Kepada seluruh Umat manusia Yang sudah mati Dan yang akan lahir Yang akan lahir Bahwa Dosa itu Sangat buruk Menunjukkan Bahwa Dosa itu buruk Keburukan dosa itu Harus manusia tahu Ya Jadi setiap manusia Yang lahir tidurnya Ini mengelihat Betapa buruknya Dosa itu Akibat dosa itu Ya Dan Tuhan akan menunjukkan Betapa indahnya Kasih itu Nah itu Coba ya Itu Maksud Tuhan Seandainya Langsung Tuhan memperbaiki Adam zaman dulu kala Langsung Dia mengganti kematian Adam Dan masuk ke surga kembali Ya saya tidak tahu Betapa Keburukan Dosa itu Tidak tahu Jadi Tuhan membuat seperti itu Supaya manusia mengetahui Bahwa dosa itu Sangat buruk sekali Bahwa Cinta itu sangat baik Kasih itu sangat indah Jadi Dengan demikian Dosa tidak akan terulang lagi Setelah selesai Perbaikan dunia ini Itu maksud Tuhan Roy Oh berarti dengan kata lain Tuhan Bapak Sengaja Membuat Adam Berdosa Supaya manusia Dan keturunannya itu tahu Bahwa inilah dosa itu tidak baik Begitu maksudnya Tuhan Lamsen Jol Jol Saya bisa mengerti Apa pernyataan Anda Itu saya mengerti Karena kita berseberangan Dan pemahaman Anda ini Sama dengan pemahaman orang Yahudi Itu persis itu Kita tahu kok Soal Islam dan orang Yahudi Itu orang Kristen Tahu betul Kalau Anda mengatakan Saya Iblis Itu saya mengerti Memang Anda tidak mungkin Bisa mengerti tentang Yesus Tidak bisa mengerti Tentang ajaran Kristen Karena tidak mungkin Akal manusia Tidak bisa mengerti itu Akal manusia itu Sudah sesat Ya Akalnya sudah sesat Sudah saya bilang kok Tidak ada orang pakai akal itu Benar itu tidak ada Hanya orang pakai iman Kepada Tuhan Yesus Yang bisa diarahkan Untuk kebenaran Berani mengalah sama orang Seperti Yesus Yang Bapak ampuni mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Itu bukannya melawan orang Bukan mengindah orang Bukan memfitnah orang Itu contoh konkret Yesus waktu disalib Itu apa yang dia katakan Itu contoh konkret Yang harus diikuti Nah itulah yang kita belajar Itu dari sana Nah sekarang Anda Seperti tahu ya Pendapat Anda itu jelas Anda sudah saya katakan Pertama tadi Bahwa Anda Pemahaman Anda orang Islam Dengan Yahudi itu sama Tentang Yesus itu sama Bahwa tidak mengenai Yesus Dengan benar Walaupun Anda katakan Anda percaya pada Yesus Sebagai rasul Tetapi tetap salah Karena dia itu Tuhan Ya Nah disini saya mau jelaskan Pada Anda Dari Matius 5 Ayat 17 Ya Gitu Dikatakan disana Bahwa aku datang Bukan untuk Menyadakan hukum Torah Dan kitab para nabi Tapi aku datang Untuk menggenapinya Ini yang harus Anda pegang Jul Anda banyak belajar Dari Matius 5 Ayat 17 Aku datang bukan untuk Menyadakan hukum Torah Dan kitab para nabi Tapi untuk menggenapinya Kata menggenapi ini Yang tidak dimengerti Oleh orang Yahudi Dan orang Islam Ya Saya kasih tau Anda Saya sebagai hamba Tuhan Dari orang Kristen Saya mau katakan Keselionya kalian itu Termasuk orang Yahudi Dan orang Islam Adalah Kata menggenapi ini Kalian tidak mengerti Kata menggenapi Kalian katakan Itu menyadakan Menghilangkan Kan gitu Mengenapi itu Bukan menyadakan Menghilangkan Tidak Mengenapi itu Memenuhi Apa yang dituntut Oleh hukum Torah Apa yang disampaikan Oleh para nabi Jadi disampaikan Para nabi Supaya umat itu Berserah kepada Tuhan Jangan bergantung Pada akal pikirannya Sendiri Itu yang disampaikan Pada nabi Kepada umat Israel Itu itu Ya Jadi seperti itu Jadi Yesus datang itu Bukan untuk Menyadakan Karena satu Yokta pun Tidak akan hilang Dari hukum Torah Itu sampai semua Digenapi Digenapi itu artinya Apa? Digenapi itu artinya Memenuhi apa yang dituntut Oleh hukum Torah Itu Nah bagaimana Yesus Mengenapi Hukum Torah Itu berbicara Tentang dosa manusia Sejak Adam itu Manusia sudah berdosa Kena Adam Singilang kemuliaan Alah semua Manusia sudah rusak Keingin hatinya Itu jahat Terhadap bersamanya Itu gak bisa disangkal Orang mau sombong Ngapapun mereka itu jahat Terhadap Yesus saja Mereka hina-hina kok Apalagi sama manusia Itu yang dipercaya Orang yang kisah Sebagai Tuhan Jadi randa-randakan Nah itu Jadi gak ada manusia Yang benar itu Nah Yesus datang mengenapi Artinya memenuhi Tentukan hukum Torah Nah itu Tentukan hukum Torah itu Bahwa kalau orang berdosa Harus mati Upan dosa adalah maut Sehingga Tentukan hukum Torah Bahwa semua orang Yang tersimpati Ke neraka Itu asmi anda tahu Hukum Torah itu Menonton bahwa manusia itu Yang tidak benar semua itu Harus ke neraka Lalu Yoharis 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah ke dunia ini Sehingga dia mengaruni Akan anaknya yang tunggal Supaya siapa yang Setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Malaikan beroleh hidup yang kekal Itu adalah jawaban Untuk tentukan hukum Torah Karena begitu besar Kasih Allah ke dunia ini Sehingga dia mengaruni Akan anaknya yang tunggal Satu-satu anaknya Jelmaannya sendiri Dikorbankan Untuk memenuhi Tentukan hukum Torah Dan kita para nabi Ngerti ya Julia Itu mengenap itu Hukum Torah menuntut Bahwa orang berdosa itu Harus mati Karena tidak ada Saya sudah bilang Nabi manapun Terima kasih Abraham Semua nabi manapun Orang mustah Semua orang berdosa Apalagi yang bukan nabi Ya kan Itu semua orang berdosa Makanya itu yang harus Pasar terlaka semua itu Tapi Yesus datang Aku datang Untuk menyelamatkan Karena Tuhan mengasihi Ya Karena begitu besar Kasih Allah ke dunia ini Dia mengaruniakan anaknya Seperti Abraham Mengaruniakan anaknya Lalu digantikan oleh domba Sehingga anaknya selamat Ya itu kalau ambil contohnya Di Abraham itu Jadi Abraham sudah memberi contoh Bahwa akan ada Korban domba Sehingga anaknya selamat Anaknya siapa? Anaknya adalah keturunan Orang-orang yang percaya Ya yang percaya Yesus Tuhan itu diselamatkan Oleh pengorbanan Yesus Itulah keturunan hukum Torah Bahwa upadosa dalam bautu itu Nah setelah orang diselamatkan Ya Julia Setelah orang diselamatkan Yaitu orang Kristen Itu dikaruniakan roh kudus Dikaruniakan iman Percaya pada Tuhan Supaya akalnya dituntun oleh iman Dan oleh roh kudus Yang menuntun orang Kedalam seluruh kebenaran Sehingga orang Kristen Itu tidak mengandalkan akalnya Tetapi mengandalkan iman Dan roh kudus Untuk menuntun orang Kedalam seluruh kebenaran Tanpa iman kepada Tuhan Yesus Dan roh kudus Manusia pasti akan berdosa Akan jahat terhadap sesamanya Akan rakus Akan seraka Akan korupsi Akan menjadi jahat Sehingga meruhikan banyak orang Sehingga hanya oleh iman Kepada Tuhan Yesus Orang bisa berbuat yang baik Bisa ngalah Seperti Tuhan Yesus Dan orang yang dikaruniakan roh kudus Yang akan dituntun Di dalam seluruh kebenaran Itulah alat ritung Dengan Yesus Sebagai firman yang menjadi manusia Dan roh kudus Yang menuntun orang Kristen Sehingga orang Kristen Akan dapat menjalani kehidupan Dengan benar Oleh tuntunan roh kudus Dan iman Itu Jul Itu terus Bapak yang ungkap Umat Islam Orang Yahudi Enggak ngerti Kristen Karena akal manusia Enggak bisa ngerti Sampai disana Itu terus yang Bapak Putar-putar dari sejak dulu Pak Untuk memahami Kristen Baca kitabnya Jangan lihat umatnya Baca kitabnya Makanya saya katakan Kepada Bapak Dari awal Jika ingin menilai sebuah agama Jangan lihat umatnya Baca kitabnya Jadi saya memahami Kristen Karena saya baca kitabnya Bukan melihat Pak Martin Bapak mengajarkan Orang-orang Kristen Menyembah Yesus Jangan lihat itu Sebagai sebuah kebenaran Tetapi Lihat kebenaran yang ada Di dalam kitabnya Orang Kristen Ini jelas kan Yesus mengenal dombanya Kata Yesus Dombaku Mendengarkan perkataanku Kata Yesus Dombaku Mengikuti aku Nah Apa yang Yesus teorikan Apa yang Yesus perhatikan Dombanya ikuti itu Apa yang Yesus katakan Itu dombanya Dengarkan Nah sekarang Pak Martinale selaku penginjil Selaku gembala Mengajak jemaat Menyembah kepada anak Maria Itu Bapak mendengarkan perkataan siapa Kalau Anda mengatakan Aku mendengarkan perkataan Yesus Dimana Yesus Mengajarkan agar Bapak Menjadikan Kristen-Kristen ini Sebagai hambanya Yesus Dimana Siapa yang mengajarin Bapak itu Sementara Yesus Mengatakan dengan tegas Aku diutus hanya kepada Domba-domba yang hilang Dari Bani Israel Bapak bukan Bani Israel Jadi Yesus tidak diutus Untuk Bapak Kalau Bapak ingin menggunakan Matis 28 Atau Markus 16 Ingat Pak Disitu Yesus mengajarkan Supaya mengajak Suku-suku Bangsa-bangsa muridnya Untuk menjadi apa Menjadi muridnya Bukan menjadi hambanya Sekarang Bapak Petantang-petentang Di atas mimbar Ngajak orang-orang Untuk menjadi hambanya Yesus Bapak mendengarkan Perkataan siapa itu Sampai Bapak ngajarin itu Ayo Bapak mengajak Orang-orang Kristen ini Meninggalkan semua hukum Yang diajarkan oleh Yesus Pada masa lampau Menuju kepada Pengajaran mitologi Yunani Bapak mengajarkan mereka Untuk melakukan hal-hal Yang tidak diajarkan oleh Yesus Itu Bapak Mendengarkan perkataan siapa Ikut Ikut pada ajaran siapa Ikut pada teori Dan praktek siapa Sementara Yesus Dengan tegas mengatakan Domba-dombaku Mendengarkan perkataanku Dan mengikuti aku Selesai Jadi kalau ada orang Mengaku dombanya Yesus Tapi kelakuannya Pola hidupnya Hidup kebergamaannya Tidak mencerminkan Dengan cerminan Yang dicontohkan oleh Yesus Mereka adalah Pencuri dan perampok Masa yang sampai seperti ini Harus saya ajarin pada Bapak Bapak mengatakan Itu karena Yahudi dan Islam Tidak melihat dari Apa Mereka menilai dari akal Lah memang Pak Yesus sendiri mengatakan Kasihi Tuhanmu Dengan akal budimu Jadi jangan akal-akalan Mengasihi Tuhan Maksudnya Sembah Tuhanmu Dengan akalmu Maksudnya Bagaimana cara Menyembah Allah Bagaimana caranya Menyembah Tuhan Apa yang dicontohkan Oleh para nabi Apa yang dicontohkan Oleh para utusan Tuhan Itu yang kita lakukan Para utusan Tuhan Bersyahadat Lakukan syahadat Lakukan itu Apa yang nabi-nabi Ajarkan Sujud dalam beribadah Lakukan sujud Mereka membasu Mereka mentahirkan diri Lakukan junub Mereka sebelum ibadah Membasu muka Mencuci tangan Mencuci kaki Lakukan wudu Mereka berpuasa Lakukan puasa Jadi apa yang dicontohkan Para duta Tuhan Itu yang kita lakukan Itu baru disebut Sebagai domba-domba yang baik Kalau Yesus Ngajarkan nyembahnya Kepada Allah Bapak sendiri Ngajarkan nyembah Kepada Yesus juga Itu Bapak Mendengarkan perkataan siapa Gitu loh Kalau Bapak ngerti Pemahaman saya Saya jauh lebih mengerti Tentang pemahaman Bapak Dimana Bapak Semua akal-akalin Karena Bapak Dalam konsep iman Bapak Akal manusia itu Sudah menyesatkan manusia Sejak dari Taman Eden Itu kan yang Bapak Katakan Padahal Allah Sudah mengampuni Adam Ketika dia melakukan Hilaf terhadap Perintahnya Allah memberkati Adam Artinya Allah Sudah memaafkan Adam Baca kitab kejadian Nah Pak Langsir Neobaho muncul Katanya sengaja Allah itu membuat orang Berdosa Supaya manusia Tahu Dosa itu buruk Dia katakan Kenapa Muhammad Kenapa Agama Allah itu Terlambat disempurnakan Ya saya tanya Kenapa Allah terlambat Datang Menyebus dosa manusia Kenapa Nggak pada masa Adam Saja Langsung tebus Supaya anak keturunannya Tidak kena dampak Dosa waris Gitu loh Pak Martenale Jadi Bapak selaku pendeta Ya tolonglah ya Bukan berarti saya Menyalah-nyalahkan Dalam arti pribadi Bapak Ya mungkin karena Ada faktor X Yang Bapak pertahankan Sehingga Bapak masih Melakukan hal-hal yang Tidak pernah diajarkan Oleh Yesus Tapi Pak ingat Akhirat itu Pak Itu adalah fakta adanya Kematian itu adalah Sesuatu yang nyata Pak Kalau Bapak tetap Ada mempertontonkan Ajaran-ajaran Yang bertentang Dengan ajaran Yesus Bapak mau bawa kemana Jumaat-jumaatnya Begitu Pak Marten Meranti Julkifli sudah mengakui Bahwa Yesus Adalah manusia Tidak sama dengan saya Tidak sama dengan Muhammad Yesus adalah manusia super Ya Di tangannya Segala kuasa Di bumi dan di surga Justru karena Itulah Karena orang Yahudi Tidak mengenal Yesus Tidak tahu siapa Yesus itu Maka didesalibkan Setarulah sekarang Sekarang manusia itu Bukan Yesus bukan manusia biasa Apakah dia Saya tidak tahu mengatakan Sama-sama kita berpikir Siapakah Yang memegang Segala kuasa Di bumi dan di surga Siapakah Yang mampu Memberikan hidup Bekal kepada manusia Karena manusia Tidak ada yang Mampu memberikan hidup Bekal kepada manusia Tidak ada manusia Yang memegang Segala kuasa Di bumi dan Segala kuasa Di surga Jadi siapa Yesus itu Kira-kira Tarulah dia bukan Tuhan Sekarang kita berpikir dulu Siapa itu Kalau manusia Tidak mungkin Tidak ada manusia seperti itu Tuhan Lamsen Yobaho Saya kan mengatakan Yesus itu manusia super Ketika dibandingkan Dengan sisi manusia Tetapi ingat Dia bukan satu-satunya Manusia super Musa juga manusia super Abraham juga manusia super Muhammad S.A.W. Manusia super duper Di telopak Martin Eh Pak Tuhan Lamsen Kalau Yesus super Dia itu hidup Di tengah-tengah orang Yang berpendidikan Ya Muhammad S.A.W. Orang yang buta huruf Mampu merubah Peradaban dunia Sampai hari ini Yesus Apa yang bisa kita lihat Dari sampai hari ini Tentang Yesus Kitabnya gak ada Peninggalan-peninggalannya Gak ada Mujizat-mujizatnya Tidak ada Muridnya Tidak ada Orang-orang Kristen Yang mengikuti dia Mampu hidup koron mati Gak ada Tinggal kisah Yang kita bisa dengar Tapi kalau Muhammad Semua ucapannya Masih terekam sampai hari ini Bukti-bukti Arkeolog Ya Secara biografis Biografis masih bisa Kita saksikan saat sekarang Itu baru dikatakan Super duper Yesus mati di tiang salib Mana salibnya Mana tiangnya Menghidupkan Lazarus Mana Lazarus Sebagai bukti mana Membuat orang berjalan Bisa Orang lupa bisa berjalan Mana siapa dia Jadi itu hanya kisah-kisah aja Dan memang itu adalah terjadi Karena dia dikasih Mujizat dari Tuhannya Tapi tinggal kenangan Pak Kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anda baru cerita tentang apa Tentang dia Gua hiram masih ada Sampai sekarang Ayo Jadi tidak ada yang Saya mengatakan Yesus itu super Sehingga dia menjadi Tuhan Tidak Itu pemahaman mitologi Ya Itu konsep Logos Itu Bapak harus pahami dengan baik Logos itu adalah Perantara antara Tuhan Dengan manusia Tetapi dia juga adalah manusia Hakikatnya dia bukan Tuhan Tapi dia hanya manusia pilihan Di antara seluruh manusia Itu konsep Logos Jadi Pak Lam Senio Bahu Kalau Yesus anda katakan Dia berkuasa Diberi kuasa Dia tetap aja Diberi kuasa Yang memberi kuasa siapa Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Sembah dia Karena Yesus pun mengajarkan Menyembah kepada Allah Ya Anda ke mempertahankan Tidak Yesus itu kan Sudah diberi kuasa Betul Tapi apa yang Yesus katakan Dalam Yohannes 17 ayat 7 Mereka semua tahu Bahwa apa yang ada pada diriku Itu semua adalah Hal yang berasal Daripadamu Berarti mau hebat apapun Yesus kehebatannya Berasal dari Tuhannya Sembah Tuhannya Jangan sembah Yesus Tetapi Yesus luar biasa Memang karena dia Diutus kepada Bani Israel Memperlihatkan mujizat Kepada Bani Israel Supaya Bani Israel itu sadar Harus kembali Kepada hukum Tuhan Bukan justru nyembah Yesus Nyembah Yesus itu Ajaran penjajah Romawi Yang menjajah Tanah Judea dan Galilea Bani Israel kala itu Dengan membawa konsep Pagan Yunani Nah kalian sekarang Mengatakan Yahudi tidak paham Yahudi tidak ngerti Yesus Anda salah Tuhan Lamsen Orang-orang Yahudi itu Adalah orang cerdas Orang terpelajar Mereka paham kitab tanah Mereka ngerti bahasa Idrani Mereka tahu bahasa Aram Mereka paham tentang kitab mereka Mereka tahu apa itu Mesias Mereka tahu siapa itu Elohim Mereka tahu apa itu Hasen Tidaklah mungkin mereka Tidak memiliki Yesus Andai saja Mereka yang lebih paham Tentang kitab tanah itu Mengetahui bahwa Allah atau Hasen Kelak akan menjadi manusia Tuhan datang dalam Rupa manusia itu Hanya ada di dalam Ajaran mitologi Pagan Pak Lamsen Dan andai saja Nabi-Nabi mengajarkan itu Maka Judaism sekarang ini Hilang Berubah menjadi Kristen Ya Tanah Israel sekarang Bukan menjadi Tanah Judaism Tetapi menjadi Tanah Kristen Faktanya Kristen Ajaran di Eropa Pusatnya Menyesatkan diri Anda sebagai domba Sebagai Bani Israel Berarti Anda yang dimaksud penyesat itu Menyerupai domba Padahal Serigala Itu loh Tuhan Lamsen Bukan begitu saudaraku Tuhan Alkitab itu Sungguh amat baik Memberikan yang terbaik Kepada manusia Apa yang dipikirkan Kepada manusia yang terbaik Coba Dia menciptakan manusia Untuk hidup bekal Selama-lamanya Diciptakan di bumi Yang sempurna itu Bumi yang Nyaman Tempat oleh manusia Yang ada tamannya Nah Di taman itulah juga Ditempatkan oleh Tuhan Alkitab itu Manusia itu Disitu banyak buah-buah Disanalah diberikan Kuasa Kepada Adam dan Hawa Menguasai apa? Menguasai Binatang Dan tumbuh-tumbuhan Itu hebatnya Tuhan Kuasalah yang sangat Diidam-idamkan oleh Seluruh umat manusia Dan Tuhan itulah Tuhan memberikan Itu kepada manusia Coba Tidak ternilai harganya Nilainya Tidak bisa terhitung Nilainya Berapa besar nilainya Kuasa itu Tahu gak Julkifri? Orang perang 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 dunia Terus Bunuh-bunuhan Untuk merebut kuasa Julkifri Kuasa idam-idaman manusia Itulah Tuhan berikan Kepada Adam dan Hawa Menguasai Binatang Dan tumbuh-tumbuhan Ada lagi yang Tuhan berikan Kepada Adam dan Hawa Bebas menentukan Pilihannya Tuhan Memberikan batas kuasa Kepada Adam dan Hawa Tidak semua kuasa diberikan Dibatasi Apa itu? Semua Tumbuh-tumbuhan ini Dikuasai oleh Tuhan Kecuali ada satu Nah Itu diberikan Tuhan Batasnya Supaya ada beda Tuhan dengan manusia Kalau semua-semua Dia menguasai Berarti dia sama dengan Tuhan kan? Tidak boleh Karena dia ciptakan Maka dibuatlah Batas kuasaannya Yang satu ini Jangan kamu makan Adam ya Jangan makan Kalau kamu makan Kamu pasti mati Itulah hebatnya Tuhan Alkitab itu Jangan makannya Itu perjanjian Sama Adam dan Hawa Kalau kamu makan Mati kamu Tetapi sayangnya Adam dan Hawa Tergoda oleh iblis Percaya Karena iblis itu Menggunakan firman Tuhan juga Perkataan Tuhan juga Untuk mengelabui Untuk menipu Si Hawa Tertipul Hawa Sehingga Dia memakan Buah Yang dilarang oleh Tuhan itu Buah yang bukan haknya Dia mencuri Mau tidak mau Dia harus mati Nah Dengan demikian Tuhan menunjukkan Betapa buruknya Dosa itu Akibatnya adalah kematian Dunia pun terputuk Tuhan biarkan itu Supaya manusia tahu Betapa buruknya Dosa itu Dan Tuhan pun menolong manusia Melepaskan manusia Dari dos Kematian kekal Akibat dosa itu Itulah cerita Alkitab Alkitab Julu Kifri ya Luar Iya Tanpa Tuhan Lamsen Jelaskan tentang Tuhan itu Saya pun tahu Tuhan itu maaf kasih Tuhan itu maaf penyayang Nah sekarang Kenapa Kalau Tuhan Tuhan Lamsen Yobaho Tuhannya itu maaf kasih Maha penyayang Dalam perspektif Pemahaman Kristen Kenapa tidak Menembus dosa Sejak ada Melakukan dosa saja Kenapa harus nunggu sampai Maria Jadi korban Kenapa saya katakan Maria korban Ya Kasian dia kan Gara-gara dia hamil Dituduh bersinar Gara-gara dia hamil Dia harus kehilangan Keperawanan Pada saat melahirkan Pada saat melahirkan Pada setelah Setelah melahirkan Membesarkan anaknya Setelah jadi anaknya Jadi besar Ternyata anaknya itu Adalah Tuhan Habis itu dia harus Menyembah lagi Kepada anak yang dilahirkannya Sudah gitu Kesian juga orang-orang Yang membunuh Tuhan Jadi banyak Hal-hal yang negatif Yang dilahirkan Dari konsep Yang Bapak imani Gitu loh Nah kalau misalnya Tuhan itu Seperti pemahaman Bapak Anda ingin mau Tuhan itu berlaku Seperti yang Bapak mau Kenapa Tuhan Tidak menembus dosa Sejak Nabi Adam aja Supaya manusia itu Tidak berdosa Ayo Kenapa harus nunggu Sampai Maria hamil Kasian Marianya Apa Bapak Apa Tuhan Lamsen Bisa menjelaskan ini Secara ilmiah Silahkan Julgifli Julgifli Belajarilah Alkitab Tuhan yang baik dan benar Saya tahu dari Alkitab Tuhan itu Mengenakan sifat kemanusiaan Yaitu Yesus Dialah yang mampu Menyelamatkan manusia Dari kematian kekal Akibat dosa Tidak ada yang lain Hanya Tuhan lah yang mampu Menyelamatkan manusia Dari kematian kekal Akibat dosa Hanya Tuhan lah yang mampu Memberikan hidup kekal Kepada manusia Yaitu Yesus sendiri Yesus sendirilah Yang mampu Memberikan hidup kekal itu Ya Kenapa kamu bilang Setelah Yesus tersalib Manusia seperti ini Karena Manusia masih ada di dunia Memang betul Yesus telah menumpahkan darahnya Sebagai pengganti Kematian manusia itu Tapi manusia Belum diangkat ke sorga Yesus sudah Berangkat ke sorga Sebelum berangkat Dia berjanji Jules, Jules Kivli Sabarlah sayang ya Tinggal dulu di dunia ini Saya akan pergi dulu Ke sorga Menyedihkan tempat bagimu Kalau tugas saya sudah selesai di sorga Nanti Saya akan datang ke dunia ini Untuk menjemput Semua orang-orang Yang percaya kepada aku Dan melakukan segala perintahku Itu janji Yesus Sampai sekarang Yesus belum datang Itulah sebabnya manusia masih di dunia Selagi di dunia Selama masih di dunia Manusia itu Tetap akan mendapat Penderitaan Kesulitan Hanya di sorga Tempat nyaman Nanti setelah seribu tahun Manusia di sorga Barulah dunia ini Dibakar oleh Yesus sendiri Bersama dengan orang-orang Yang tidak percaya kepada Yesus Setelah selesai Terbakarnya itu Turunlah Jules Kivli Jerusalem balu dari sorga Bersama-sama dengan orang-orang Yang percaya kepada Yesus Dan Duduklah Jerusalem balu itu Dudunya ini Bersama-sama dengan manusia itu Untuk selama-lamanya Bersenang-senang selama-lamanya Tidak ada derita Tidak ada kesuditan Tidak ada gempa bumi Cukup makanan Pokoknya berbahagia Tanpa akhir Selama-lamanya Begitu Jules Itulah cerita Alkitab Itulah ajaran Alkitab Itu Tuan Lamsen Kalau di gereja mungkin Kalau sama saya Macam Bapak Nggak kenal saya aja Tuan Lamsen Tuan itu Maha baik Dialah Yesus Aduh Itu dari mana ke mana Ilmunya Tuhan itu Maha baik Dan yang mengenal Tuhan itu Bani Israel Lebih duluan mengenal Siapa itu Tuhan Yesus itu manusia Jangan kan dianggap Tuhan Dianggap manusia aja Kagak Jadi Tuan Lamsen Jangan lebay Kalau di jemaat Bapak Mungkin boleh ngajarin Kayak gitu Kalau sama saya Jangan Karena bagi saya Yesus yang adalah Nabi Isa itu Adalah utusan Allah Dia hanya rasul Itu Dia hanya rasul Baik menurut Al-Quran Maupun menurut kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia Dia hanya rasul Jadi Tuhan Lamsen Nggak usah bumbu-bumbui Tuhan itu baik Sehingga dia mengambil Sifat manusia Alah itu bukan Tuhan itu Itu manusia yang dituhankan Kalau Tuhan itu Nggak mungkin menjadi Berubah menjadi ciptaan Itu yang perlu Tuhan Lamsen Pahami Tuhan tidak mungkin Berubah diri Menjadi ciptaan Namanya Tuhan Ya Tuhan Nggak mungkin berubah Menjadi manusia Mau sampai kapanpun Ilmu apapun Yang Anda gulangkan Tidak akan pernah bisa Anda mengatakan Hasen menjadi manusia Anda ditampar sama Yahudi Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan Anda diinjak sama Yesus Ya Jadi tidak ada jalan Kecuali menyadari bahwa Kristian itu adalah Ajaran mitologi Yunani Yang diajarkan oleh Penjajah Romawi Kala itu Dan berkembang pesat Sampai sekarang Kenapa? Karena diajarkan Melalui Ya tahu aja 350 tahun di negara ini Itu ngapain coba Jadi Tuhan Lamsen Harus pahami Siapa Yesus Dalam konsep yang sesungguhnya Siapa Tuhan Dalam konsep yang sebenarnya Ya Jangan menggunakan mitologi Yunani Kalau sama saya diskusinya Karena Bapak akan dipatahkan Dengan kitab-kitab Bapak itu sendiri Yesus mengatakan Satu-satunya Allah yang benar Adalah dia yang di surga Kalau satu Ya satu Pada saat Yesus mengatakan itu Dia sebagai apa? Manusia Lantas kenapa Anda Masih menuhankan dia? Nyata-nyata dia sendiri yang mengatakan Satu-satunya Allah yang benar Adalah yang di surga Berarti Yesus yang di bumi Bukan Allah kan? Kalau dia juga Allah Harusnya dia mengatakan Dua-duanya Allah yang benar Adalah dia yang di surga Dan aku yang di bumi Tapi kan tidak Coba akalnya digunakan Dengan baik Tuhan Lamsen Ya kalau Anda mengatakan Tuhan itu baik Sampai dia Kalau Tuhan itu baik Kemudian bisa dinilai Dengan kacamata Seperti pemahaman Tuhan Lamsen Harusnya Yesus itu Di 2020 ini hadir Ya Sekali-sekali dia hadir Kan dia bisa menjadi makhluk Dia bisa menjadi ciptaan Jangan lagi melalui rahim Langsung aja turun Ya Langsung aja turun Dalam rupa manusia Teriak Akulah Tuhan Datang dalam rupa manusia Ingin menghapuskan COVID-19 di muka bumi Itu Kalau Bapak mengakui Yesus itu adalah Tuhan Sama dengan Pelayangan Krishna Horus Zeus sama Itu hayalan Bapak aja Itu adalah pemahaman Mitologi Pagan Pengajaran Yang dibimbing Dari hasil Cipta karya akal manusia Atau Agama dibuat luat Yesus punya tuntunan kok Tuntunannya Torah Ya Jadi bapak ini gimana Cerita itu Lamsen ini Yesus adalah Tuhan Dan kemana Yesus sendiri mengajarkan apa Coba Aku tidak dapat berbuat Dari apa-apa Dari diriku sendiri Nah Berarti Yesus bukan Tuhan Bapak mengatakan Itu kan sisi kemanusiaan Makanya jangan sembah Sisi kemanusiaannya Sembah aja Allah Yang diperkenalkan oleh Yesus Sembahlah Allah Satu-satunya Tuhan Dan hanya kepada Dia Saja kamu berbakti Itu kata Yesus Dengarkan itu Tapi kan Dia juga Tuhan Kata siapa Kan Yesus sendiri Sudah mengatakan Sembahlah Dia Yang ada di langit Yang ada di surga Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Berarti Kalaupun Yesus itu Dipaksakan Tuhan Kita tidak salah Dengan tidak menyembah Dia Karena Dia tidak mengajarkan diri Sampai terbenarnya matahari Tanpa berkerja Bisa Apalagi Allah Sampai pencipta matahari Jadi Tuhan Lamsan Coba pola pikirnya itu Diubah Tinggalkan sedikit-sedikit Ajaran mitologi pagan itu Itu kan kau tahu dari mana Julkifli Itu kan orang Arab Karena orang Arab itu Adam tidak pernah Mengucapkan kata-kata muslim Abraham pun tidak pernah Mengatakan kata-kata muslim Karena dia bukan orang Arab Tidak tahu pasal Arab dia itu Tidak ada tahu Agama Islam muslim Dia tidak tahu itu Tidak tahu dari mana Kamu dapat itu Jangan terlalu jauh Kalau itu pemahaman Tuhan Apa Yesus pernah menyebut Kata-kata Kristus Pernah Yesus pernah menyebut Kata Paulus Pernah Yesus pernah menyebut Kata gereja Pernah Yesus pernah mengatakan Lukas Menyebut nama-nama mereka Pernah Tidak pernah kan Jadi Tuhan ini pecuma dong Belajar selama ini Ternyata Tetap aja otaknya kropos Muslim itu adalah Orang yang berserah diri Terhadap aturan Tuhan Itu yang namanya muslim Kafir itu adalah Orang yang ingkar Terhadap perintah Tuhan Yesus ajarkan Sembah Allah Satu-satunya Tuhan Eh Kristian Tola Itu namanya kafir Ya Jadi Tuhan ini Semakin hari Semakin kropos otaknya Ilmunya semakin mengurang Apa karena faktor umur kali ya Tapi Satu-satunya manusia Yang mati Pernah tiga hari Tiga malam Lalu Tinggal di surga Hanya manusia Hanya Yesus Satu-satunya manusia Satu-satunya manusia Yang memegang segala kuasa Di bumi dan di surga Hanya Yesus Ya Berarti siapa itu Satu-satunya manusia Yang mampu memberikan hidup kekal Hanya Yesus Satu-satunya manusia berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Dan siapa yang percaya kepada aku Akan kuberikan hidup kekal Hanya Yesus yang berkata seperti itu Berarti Di atas supernya Musa ya Di atas super-supernya super-super Jadi siapa itu Yesus itu Siapakah yang menyamai Yesus Bisa memberi hidup kekal Memegang segala kuasa di bumi dan di surga Siapa yang menyamai Yesus Adakah manusia seperti itu Kalau tidak ada berarti dia bukan manusia Satu-satunya manusia Bapak sendiri sudah menyebutnya manusia Berarti bukan Tuhan Mau Yesus itu satu-satunya manusia Yang paling hebat di muka bumi Tidak ada pengaruhnya Untuk disembah Dia tetap aja manusia Ya Selama Yesus disebut manusia Tetap aja manusia Mau dia hidup dalam tanah seribu tahun Tetap aja posisinya sebagai manusia Kalau Bapak Tuhan Lamsen ini Mengakui Yesus sebagai Tuhan Karena pernah hidup Pernah mati selama tiga hari Wah Gak bisa gitu Bapak coba baca luka Seketika Yesus itu disalih Pak Terjadi gempa bumi Lalu apa yang terjadi pada saat gempa bumi itu Menurut dongengnya Lukas Kubur-kubur terbuka Iya kan Orang-orang kudus bangkit dari kubur Itu sudah berapa tahun mati itu Pak Bangkit lagi Coba Orang-orang kudus bangkit dari kubur Dan berjalan masuk ke dalam perkotaan Ayo Kedalam perkampungan orang-orang Yahudi Itu berapa puluh tahun mereka sudah mati Yesus baru juga dua hari Satu malam Sudah Bapak anggap hebat Gimana ceritanya Coba baca kitab Lukas Anda itu Ketika Yesus disalih Terjadilah gempa bumi Dan kuburan-kuburan terbuka Bangkitlah Terbuka Dan keluarlah orang-orang kudus Berjalan masuk ke dalam orang-orang Samaria Itu apa ceritanya kayak gitu Kalau Yesus cuma sekian jam kemudian dituhankan Orang-orang kudus yang bangkit pada saat itu Jauh lebih hebat daripada Yesus Lebih pantas Anda tuhankan Bagaimana dengan Elia Elisa dan seterusnya Itu adalah orang-orang yang hebat Tapi kenapa tidak dituhankan Jadi Tuhan Lamsen Beragama itu harus Menggunakan pendekatan akal Pak Jangan asal imani saja Sekarang itu Sekarang itu Apa Orang gak mudah lagi dibodoh-bodohi Kecuali orang yang cinta dunia Takut akan kematian Akan tetap memegang teguh Imannya yang Anda Seperti iman Anda itu Tapi orang yang sadar Bahwa kelak kehidupan Berikutnya hanya dua tempat Surga neraka Mereka akan menggunakan akal Untuk mencari kebenaran Itu Dan kebenaran itu Hanya ada satu Pak Apa itu Tuhan itu satu Tidak pernah bersekutu Tidak pernah menjelma Itu Itu yang perlu Tuhan Lamsen pahami dengan baik Tuhan Alkitab itu adalah Guru Maha Besar Maha Besar Jadi Tuhan Alkitab itu Mengajar Manusia-manusia yang sudah Mati Dan yang akan lahir Semua diajarnya Dengan cara apa Membiarkan Akibat dosa itu Membiarkan dunia ini rusak Merajalela Membiarkan manusia di dunia Yang penuh kerusakan ini Menderita Susah Menjerit-jerit Sakit lalu mati Supaya apa Menunjukkan Betapa buruknya dosa itu Menunjukkan akibat dosa itu Akibat dosa adalah kematian Itulah sebabnya Tuhan menunjukkan itu Membiarkan sampai nanti Batas yang dia tentukan Kita tidak tahu Sampai kapan Tuhan menyelesaikan Pekerjaan seperti ini Tapi Yesus sudah pernah datang Ke dunia ini Untuk memberi hak Kepada manusia Hak hidup Selama-lamanya Hak untuk masuk ke surga Cuma Dia sudah berjanji Ini yang kita tunggu-tunggu sekarang Dia akan datang segera Menjemput orang-orang yang percaya Kepadanya Dan membawanya ke surga Selama seribu tahun di surga Maka Akan turun ke bumi ini Dan sebelum turun Ke bumi ini Manusia-manusia itu Tuhan membakar Bumi ini Bersama-sama dengan orang-orang jahat Maka Setelah selesai Bahan bakarnya Matilah Api neraka Inilah dunia baru Yang kondisinya Baik Nyaman untuk ditempati Jadi pulih seperti Dunia yang baru Diciptakan dahulu kala Jadi dunia Yang nanti Dunia yang sudah selesai diperbaiki itu Menjadi dunia yang nyaman dipakai Tempat manusia Hidup kekal Selama-lamanya Tiada akhir Begitu cerita Alkitab Yul Tuhan Lamsen Bapak ini Selalu berpikir negatifnya aja Dari sisi perbuatan Adam Adam itu hanya makan Buah ilmu pengetahuan Pak Begitu Adam makan ilmu Buah pengetahuan Manusia tahu baik dan buruk Itu sisi positifnya Jauh lebih banyak Daripada sisi negatifnya Tapi Bapak Agung-agungkan Dosa-dosa-dosanya aja terus Bapak sekarang bisa menggunakan HP Kambing tidak Sapi gak bisa main HP Bapak bisa Sementara andai saja Adam tidak makan Buah ilmu pengetahuan Bapak sama dengan kambing Gak ada bedanya Telanjang juganya Gak pernah berpikir Gak bisa tahu baik dan buruk Dan pola hidup Bapak Persis sama dengan binatang Jadi itu bukan dosa Itu hanya kehilafan Dan itu adalah Apa aturan Tuhan Yang sudah Tuhan Gariskan tentang manusia Akibat dia makan Buah ilmu pengetahuan Manusia bisa beradab Manusia bisa berbudaya Manusia bisa berkembang Dengan menggunakan metode modern Tapi itu Anda lupakan Yang Anda agung-agungkan Allah dosa waris Itu bukan dosa waris Pak itu bohong-waris Pembohongan publik itu Itu bukan dosa Itu kebaikan Harusnya Anda berterima kasih kepada Adam Karena Adam makan ilmu Buah pengetahuan Sehingga manusia bisa tahu Baik dan buruk Sehingga manusia bisa beradab Bisa melakukan Tugasnya sebagai Khalifah di muka bumi ini Sebagai pemimpin Gitu Katanya serupa dengan Tuhan Barilah kita ciptakan manusia Serupa dengan kita Kalau serupa dengan kita Manusia itu harus mahatahu Manusia itu harus tahu baik Dan mana yang buruk Tapi kalau katanya serupa dengan Tuhan Tapi dia tahu baik dan buruk Itu bukan serupa dengan Tuhan Pak Itu serupa dengan kambing Ya Jadi Ada analisa Analisa yang kacau Yang Bapak tidak pahami disitu Yang dibesarkan Hanya mitologi pagan Tuhan datang Menegus dosa manusia Itu ajaran pagan Romawi Pagan Yunani Pagan Mesir Kuno Pagan India itu Ya Itu ajaran-ajaran pagan Yunani Jauh sebelum Yesus datang Itu yang Bapak ingin Besarkan Tuhan datang Datang dalam rupa manusia Itu bukan ajaran Yesus Ya Dosa waris itu bukan ajaran Yesus Kalau dosa waris itu adalah Ajaran Yesus Yesus tidak mungkin Mengajarkan bertobat Yesus tidak mungkin Mengajarkan berdoa Untuk apa Tuhan sudah menembus dosa kita kok Tapi apa Yesus datang untuk apa Mengembalikan Bani Israel Kembali kepada hukum-hukum Tuhan Ya Kalau betul Yesus itu Datang menembus dosa Gak perlu lagi ada aturan Seperti ajaran agama Kristen Dengan matinya Yesus Aturan semua dihapus Bahkan penghambaan kepada Tuhan Tidak ada lagi Baca di dalam Galatia 5 ayat 1 Ya Atau Galatia Atau Galatia 3 ayat 13 Dengan matinya Yesus Kristen dibebaskan dari hukum Tuhan Dan Tidak lagi dipenghambakan Dengan kuk penghambaan kepada Tuhan Di itulah Tuhan Lamsen Jadi Anda mencoba untuk Mencampur adukkan Ajaran pagan Mitologi Yunani Dengan konsep yang diajarkan oleh para nabi Salah Tuhan Lamsen Kalau Anda mengatakan Alkitab Mengajarkan Tunggu dulu Yang Anda anggap Alkitab itu Yang mana Kalau kitab Anda itu adalah Alkitab Maka Orang-orang Yudaisam Akan menjadikan kitab Anda itu Sebagai kitabnya Tetapi kan kitab Anda Cuma terjemahan Ya Cuma terjemahan Dari kitabnya orang Yahudi Masuk ke dalam setua ginta Kemudian di terjemahan Dalam bahasa-bahasa negara lain Bapak sebut Alkitab Bukan Kitab Bapak hanya Terjemahan Yang diambil secara Ilegal dari kitabnya orang Gitu loh Tuhan Lamsen Kitab Bapak Anda katakan Sebagai Alkitab Tunggu dulu Tunggu dulu Makanya kita dikasih akal Pak Untuk berpikir Bukan akal-akalan Gitu Tuhan Lamsen Iya Kalau Al-Quran beritanya seperti itu Julkifi percaya pada Al-Quran Padahal Al-Quran itu beritanya bohong Saya percaya kepada perkataan Yesus Dia buka kitabnya orang Yahudi itu Dia buka Lalu dia buka kitab Yahudi Yang ada tertulis itu Dubuatan-dubuatan Pada hari ini Aku mengenapi Dubuatan-dubuatan yang tercatat di Kitab ini Aku lah Masyias Loh Itulah sebabnya Orang Yahudi Marah kepada Yesus Tidak berterima Tidak berterima Memang orang Yahudi Tidak kenal Yesus kok Dia anggap itu Anaknya Yusuf Anak manusia biasa Dia kira itu Anak manusia biasa Karena lahir di Kandang Lomba Lagi sepi Apalagi hina lagi Yusuf itu kan tidak tenar Tukang kayu Biskit Maka orang Yahudi Merasa malu Merasa terpukul Karena pengakuan Yesus Begitu ya Orang Islam pun sekarang Begitu Tidak mengenali Siapa Yesus itu Karena perkataan Yesus Karena pengakuan Yesus Dia adalah Mengenapi Nubuatan di Kitab orang Yahudi itu Maka orang Yahudi Marah Dianggap Yesus ini Menghina Agama orang Yahudi Padahal Yesus sendiri Menggunakan Kitab sesu Orang Yahudi Kitab itu Dibuka Ini dibuatan Menunjuk kepada saya Dan saya gak akan Kenapi Mulai hari ini Itulah sebab Menyedia dibunci Orang Yahudi Jadi jangan Menggunakan Al-Quran Menjelaskan tentang Yesus Tidak laku Al-Quran itu Tidak mengerti Siapa Yesus itu Yang tahu Al-Quran adalah Yesus palsu Lagi-lagi Tuhan Katakan Al-Quran itu Beritanya bohong Tapi baca Ejan Al-Quran aja Tidak bisa Itu gimana ceritanya Anda tahu Al-Quran itu bohong Dari sisi mananya Sementara membacanya aja Tidak bisa Ini kan gila namanya Terus kemudian Perkataan Yesus itu benar Ya kalau perkataan Yesus itu benar Anda imani Anda sudah menjadi muslim Ya Anda saja percaya Pada perkataan Yesus Anda sudah muslim sekarang ini Nah buktinya tidak Anda langgar semua ajarannya Ya itu dia Saudaraku Yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Keseruan Dan juga Kehebohan Di dalam suatu Rana diskusi Atau debat Di saat Jikalau Ada Ustaz Suma Di dalam diskusi tersebut Karena kenapa? Karena kalau ada Ustaz Suma Pasti ruang diskusi Akan menjadi heboh Rusu Sama seperti Lagi di pasar Karena apa? Karena Ustaz Suma ini Selalu berkoar-koar Tentang Sesuatu hal Yang dia tidak imani Dan dia tidak Percayai Apalagi itu Selalu saja berkaitan Dengan iman Iman kekristenan Ustaz Suma ini Memang dia Terkenal dengan Orang yang Sangat doyan Untuk membahas Iman kekristenan Bahkan Di suatu pengajarannya Ketika dia berada Di suatu tempat Dan disitu Banyak kumpulan Para orang-orang muslim Disana dia Hanya mengajarkan Tentang Yang menurut Ustaz Suma Tentang kesalahan-kesalahan Dari Isi Alkitab Dan Lain-lain hal Yang bertentangan Dengan iman kekristenan Seperti itu Masa kan Dia mengajarkan orang Bercerama kepada orang Tapi Membahas tentang Kekristenan Itu kan lucu kan Seharusnya dia Ketika bercerama Mengajarkan orang Dia Membahas tentang Iman dan keyakinan Dan juga kitabnya sendiri Seperti itu Untuk apa Harus membahas Keyakinan Bahkan Kitab Orang Kristen Seperti itu Ya Maka dari itu Hal itu Hal ini membuat Para teman-teman Para apologet Kristen Akan Bereaksi Seperti itu Bereaksi untuk Mematahkan setiap Tuduhan-tuduhan liar Dari Ustaz Suma Dan juga cara Ustaz Suma Mentafsirkan Ayat Alkitab Karena Ustaz Suma ini Ketika dia Mentafsirkan Alkitab Dia selalu menggunakan Literatur Atau data-data Yang itu Tidak ada kaitannya Dengan kebenaran Firman Tuhan itu sendiri Dalam hal Dalam artian Itu bertentangan Dan sangat bertentangan Bisa dikatakan juga Itu sebagai Hal yang sesat Seperti itu Akan tetapi Ustaz Suma Tetap memakai Menggunakan hal itu Untuk mentafsirkan Ayat Alkitab Dan dia gunakan Untuk menyerang Iman kekristenan Akan tetapi Kita bisa melihat Bagaimana Perjuangan dari Teman-teman Para apologet Kristen Untuk mematahkan Setiap argumentasi Bahkan tuduhan liar Dari Ustaz Suma Supaya apa Supaya Setiap orang Di luar sana Yang mungkin Sudah termakan Dari omongan Ustaz Suma ini Mereka sendiri Bisa melihat Mana kebenaran Yang sesungguhnya Mana kebenaran Yang itu bisa dibuktikan Kebenaran itu sendiri Yang Berkaitan dengan Iman kekristenan Ya Dan kita Kita juga bisa melihat Bagaimana Teman-teman Para apologet Kristen ini Mereka Dengan luar biasa Dan pastinya Hikmat daripada Tuhan Itu ada dalam Kehidupan mereka Sehingga mereka Bisa dengan baik Dengan jelas Dan tegas Menjelaskan Setiap Hal-hal yang menyimpang Yang disampaikan Dan dikemukakan Oleh Ustaz Suma Itu sendiri Yang berkaitan dengan Iman Kristen Yang berkaitan dengan Isi Alkitab Dan Yesus Kristus sendiri Karena Bagi Ustaz Suma Memang Yesus ini Hanya sekedar Sebagai utusan Tapi bagaimana Dari para apologet Kristen Menjelaskan dengan baik Bahwa Yesus Memang dia utusan Tapi Bukan hanya sekedar Bukan hanya sekedar Dari utusan Karena utusan ini Memiliki banyak arti Seperti itu Ustaz Suma Dan Ustaz Suma Hanya terperangkap Terjerat dalam Satu makna Dari kata utusan itu sendiri Tapi dia tidak Melihat bagaimana Arti-arti yang lain Tentang mengenai Utusan seperti itu Dan Ustaz Suma Memang hanya terjebak Di kata utusan itu Tanpa dia mengerti Dan memahami Tujuan Allah Itu menyelamatkan manusia Melalui Yesus Kristus Dan hal inilah Yang seharusnya Dipahami Dan dimengerti Oleh seorang Ustaz Suma Jikalau Ustaz Suma Merupakan seorang Yang berpindidikan Orang yang pintar Seharusnya Dia ketika Dia mempelajari Isi Alkitab Dia menggunakan Literatur Yang itu Bisa mendukung Bahkan Mentafsirkan Ayat Alkitab Dengan literatur Yang Itu juga Berkaitan Itu sangat berkaitan Dengan Ayat Yang ditafsirkan Bahkan Kami juga Menyarankan Untuk Ustaz Suma Membaca dari Kejadian yang Gak pada Wahyu Supaya Ustaz Suma Ini Bisa melihat Dan mengerti Benang merah Bahkan juga Maksud dan Rancangan Dan karya Allah Sejak dari Adam dan Hawa Sampai kepada Yesus Kristus Naik ke surga Dan hal inilah Yang Seharusnya Dipahami Oleh seorang Ustaz Suma Tapi Ya Mungkin Karena Memang Niatnya Ustaz Suma Hanya untuk Mengusik dan Menyerang iman Kristian Makanya Dia selalu saja Doyan untuk Memahas tentang Ke Kristianan Tapi Kita hanya Bisa berdoa Supaya Suatu saatnya Nanti Ustaz Suma Ini Bisa melihat Kebenaran Bisa melihat Keselamatan Yang kekal Yang disediakan oleh Allah Melalui Yesus Kristus Kita perlu Untuk teman-teman Para Apologit Kristen Dimanapun Mereka berada Supaya Mereka Berkati Tuhan Dipakai Tuhan Dalam pelayanan Mereka Dan melalui Pelayanan ini Di Medus Sel ini Banyak jiwa Yang boleh Melihat kebenaran Banyak jiwa Yang boleh Dimenangkan Untuk Kemulian Nama Yesus Kristus Sekian Video dari Saya di hari ini Sampai Berjumpa Di video Saya yang selanjutnya Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima kasih